Hai teman-teman semua apa kabar kita berjumpa lagi di dapur resti nah kali ini aku mau buat satu resep makanan dan juga kudapan atau biasanya jajanan yang mudah dan praktis nah kita bertemu lagi di channel resti cooking dan review jadi di dapur resti ini aku juga sebelum masuk ke masak masa aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe nah jadi hari ini aku pengen buat bubur kacang hijau sesuai request dari suami aku nah disini ada beberapa bahan-bahan yang udah aku siapin nah sebelum kita masuk ke cara membuatnya dan aku perkenalkan bahan-bahannya aku mau kasih tips untuk teman-teman jadi di sini ada kacang hijau yang udah kita aku cuci bersih kayak gini jadi disini kacang hijau nya ada yang udah terbelah karena kenapa jadi aku nggak langsung rebus ya sehabis aku beli jadi aku rendam dulu di air dingin kurang lebih sekitar 5 jam jadi biar kacangnya itu dia terbelah jadi nggak keras bisa juga sekitar 3-5 jam nah kalau ada juga eh cara tuh tips lain yaitu bisa juga dengan direbus dulu kemudian setelah itu didiamkan 15 menit baru dimasak kembali jadi terserah teman-teman mau pilih cara yang mana tetapi kalau aku aku rendam dulu di air di air biasa itu sekitar 3 sampai dengan 5 jam ya Oke jadi sekarang kita masuk ke bahan-bahannya nah terus di sini ada beberapa bahan-bahan yang udah aku siapin yang pertama yaitu ada kacang hijau yang udah aku merendam ya jadi biar agak lembe sekitar 3-5 jam ya terus udah aku cuci bersih juga disini juga ada daun pandan jadi biar menambah aroma terus kemudian ada santan ada santan kelapa terus ada gula merah ada gula ada pasir dan juga ada air bersih atau air putih untuk memasak nah jadi manfaat dari bubur kacang hijau sangat bagus untuk kesehatan jadi bisa untuk menambah stamina menambah gisi dan juga banyak lagi teman-teman bisa kita searching di internet oke sekarang kita langsung masuk aja ke cara membuatnya nyalakan dulu kompor setelah itu kemudian kita masukin air putih ini atau air bersih ini ke dalam panci yang sudah terisi dengan kacang hijau nah selanjutnya kita taruh di atas kompor seperti ini ya nah seperti ini ya teman-teman jadi disini kita memasak kacang hijau nya di atas api kayak gini kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit yang penting dia udah lembek ya jadi kita kira-kira dan kita rasa-rasa saja terus kemudian kita tutup ya biar cepat masak dan mendidih seperti itu ya nanti terakhir baru kita masukin santan dan sebagainya dan gula ini udah sekitar 30 menitan jadi kita buka ya Wow udah kayak gini udah wangi nah terus kita aduk kita cek ya dan juga kecangnya udah mulai ini agak lembek ya tapi ini baru setengah masa nah selanjutnya kita masukin santan kita masukin santan ya teman-teman kita masukin santan kelapanya kayak gini lalu kita aduk kemudian kita masukin gula merahnya ya kayak gini ya satu aja nah sesuai selera ya kalau ada yang suka gula merahnya banyak atau manis sekali boleh ditambahin lagi di sini aku pakai satu aja kemudian kita masukin gula pasir sesuai selera tapi disini aku mau pakai dua sendok makan aja kita masukin gula pasirnya ya sesuai selera ya nah kayak gini kemudian setelah itu eh kita aduk kembali nah lalu eh kita rebus kayak gini tapi kita enggak usah tutup ya takutnya ini ada santannya jadi nanti santannya kalau ditutup nanti dia bisa meluap keluar jadi dibuka aja tutupnya kayak gini jadi kita rebus hingga bubur kacang hijaunya matang dengan sempurna ya karena tadi ini memang udah agak lembek cuman masih ada yang keras nonton terus ya teman-teman teman-teman eh setelah kita merebus beberapa menit kemudian nah akhirnya bubur kacang hijau kita udah jadi kayak gini ini ya teman-teman tuh lihat udah hancurkan kacang hijaunya nah mudah dan praktis kan teman-teman oke jadi caranya seperti itu jadi semoga di video-video di dapur resti dengan channel resti cooking dan review bisa memberikan ide teman-teman untuk memasak dengan enak mudah dan praktis di dapur teman-teman sendiri oke selanjutnya kita lihat hasil kreasinya dan siap untuk kita hidangkan kita matikan kompor dulu ya teman-teman semua ini dia hasil kreasi masak aku di dapur resti bubur kacang hijau yang enak lembek mudah dan praktis oke bisa teman-teman coba di rumah ya seperti ini terima kasih untuk teman-teman teman-teman yang udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan tunggu video terbaru aku di dapur resti bye